Selama dia les nama saya, satu tahun itu tidak pernah ada perkembangan. Terima kasih telah menonton! Bisa main piano, bisa main gitar, bisa main viola dan sebagainya itu dalam bahasa ininya paten. Kita bisa menghibur diri sendiri, bisa menghibur orang lain sepanjang kita memainkan dengan baik dan benar. Kalau kita memainkannya dengan tidak baik dan benar ya itu bikin orang suntuk mendengar. Nah tidak heran kalau banyak orang tua yang sengaja mengkursuskan anaknya untuk bisa bermain piano, keyboard, kitar, drum dan sebagainya. Supaya bisa menghibur, bisa juga dipakai di pelayanan di gereja dan sebagainya. Nah cuma kadang-kadang ada beberapa orang tua yang terlalu memaksakan anaknya untuk khusus. Sebenarnya padahal anaknya tidak di situ hatinya. Tapi karena takut dimarahi, takut dimarahi lah, akhirnya dia menerima apa adanya, padahal tidak di hatinya. Saya punya contoh kasus, kenapa saya katakan demikian. Nah ada dulu sekitar tahun 2013 atau 2014, saya punya satu murid. Selama dia les nama saya, satu tahun itu tidak pernah ada perkembangan. Dia mulai dari nol, sama sekali belum bisa baca not balok. Memang akhirnya dia bisa baca not balok, tapi terbatas. Hanya basic-basicnya aja. Teori pun dia sama sekali boleh saya bilang cuma 1% dia tahu teori. Nah saya berusaha menggunakan banyak tips, trik atau apa supaya dia bisa nangkap. Tapi terakhir, enggak, enggak nangkap. Jadi satu hari tanpa sengaja, saya menemukan beberapa gambar di buku sekolah dia. Dia kursus itu setelah pulang sekolah, langsung dari sekolahnya ke rumah saya. Nah, saya lihat, kebetulan buku itu dikeluarkan, dia lagi ngerjakan PR, menunggu saya selesai mandi. Tanpa sengaja saya lihat, di belakang buku itu ada gambar-gambar seperti gambar komik. Saya bukan seorang pulukis, tapi saya ngerti goresan-goresan dari jari tangannya dia. Bagus. Nah, lalu saya diam-diam bertanya padanya. Kamu ini siapa yang melukis? Saya, Miss. Bagus ya, kamu suka melukis. Dari wajahnya, ekspresinya langsung dia kelihatan senang. Saya suka, Miss. Gambar itu begini, dia bercerita terus. Saya langsung nangkap, jangan-jangan anak ini sukanya itu melukis, bukan main piano. Tapi dia memang sangat takut dengan ibunya. Sangat takut, karena ibunya nggak segan-segan mencubi dia kalau dia tidak belajar latihan piano di rumah. Nah, setelah kejadian itu, saya pun berbicara dengan orang tuanya, dengan mamanya. Saya kebetulan panggil kakak, kak, ini anak tidak di situ, nggak di piano hatinya. Udah setahun sama saya, setahun lebih, tidak ada perkembangan. Teman dia, seengkatan dia, udah tukar buku dia belum, kak. Di situ saya, dan setiap, les dia selalu seperti menghayal. Seperti di situ, dalam bahasa batak, rohanya, hatinya. Somewhere else, kayaknya di mana gitu. Jadi, saya ulit untuk menerima pelajaran saya ini. Akhirnya, semamanya bilang, tolonglah deh, nanti kita tambah uang les. Ini bukan perkara uang les, kak. Si anak tersiksa, saya juga tersiksa mengajarnya. Karena apa yang saya beri, mental semua. Mental semua, nggak ada yang lengket. Cuma 1-2 persen yang lengket di kepalanya. Karena nggak di situ hatinya. Ini dunia seni, kak. Orang seni banyak bermain di hati. Di perasaan. Nah, akhirnya, ya satu tahun, dua bulan lah. Akhirnya selesai. Dia, saya nggak mau ngajar dia lagi. Dia tersiksa. Saya bilang sama mamanya, dia melukis, kak. Saya udah lihat lukisan-lukisan, beberapa contoh lukisan di bukunya. Dan bagus. Coba arahkan ke sana. Jangan-jangan di situ, passionnya dia. Akhirnya, memang nampak wajah ibunya tidak senang. Karena dia betul-betul, apa ya, pingin anaknya main di gereja. Dia pingin lihat. Nah, udah mau kemanapun, kakak les kan. Kalau si anak, nggak di situ, passionnya. Nggak di situ hatinya. Dia nggak akan pernah maju kalau di piano atau di mana. Coba arahkan ke melukis. Akhirnya, udah selesai. Nah, itu contoh kasus yang pernah saya hadapi. Nah, makanya sekarang, setiap ada yang les pada saya, itu satu bulan pertama itu saya tes mereka. Maksudnya, mereka memang tetap belajar. Tetapi, itu dalam tes. Saya mau lihat, apakah ini anak ada ketertarikan ke musik atau tidak. Kalau tidak, saya langsung cut. Sebelum si anak dan saya sama-sama tersiksa. Tersiksa, kita berusaha memberi yang terbaik. Sudah mencoba segala hal. Tapi, si anak nggak nangkep. Ya, namanya penyiksaan. Nah, itu dia. Jadi, untuk meng-les. Saya bicara tentang musik ya. Membicara, meleskan anak ke musik itu harus dilihat dulu. Apakah si anak ini memang ada ketertarikan atau tidak. Kalau tidak, jangan. Jangan, mungkin ya, maaf. Si orang tua mungkin dulu punya pengalaman, dia ingin menjadi pianis, ingin main piano, tapi nggak bisa. Mungkin satu-dua hal kendala. Dan akhirnya dia curahkan ke anaknya. Dan anaknya harus bisa jadi. Itu salah. Itu salah menurut saya. Ya, kalau saya memang dari kecil, memang saya minta. Saya sendiri waktu itu belum tahu apakah saya memang passion saya di sini atau nggak. Tapi saya tertarik dalam dunia piano ini. Dunia musik ini. Saya tertarik. Itu sebabnya, saya les, seperti saya bilang tadi, saya selalu ikut. Lihatin dia les. Ya, ngintip-ngintip lah. Nah, jadi kepada orang tua, saya sarankan, ditanya dulu anaknya, apakah betul-betul memang ini? Baru nanti si guru tinggal menggali. Bener nggak si anak ini? Ada hati, ada passion ke dunia musik. Kalau nggak, ya nggak. Jadi, memang terkesan ini ya. Terkesan, apa yang bilangnya? Dalam tanda kutip, kejam. Ya, daripada si anak tersiksa. Tersiksa lho. Dia nggak di situ. Dia mungkin tidak suka piano, tapi drum. Tapi diarahkan ke piano. Ya, kan udah lari gitu. Masih lebih dekat, misalnya dia nggak suka piano, dia keyboard. Masih, apa ya? Masih bertampingan. Hanya saja piano itu memang pengetahuan not balok itu ya boleh dikatakan mutlak, karena piano itu berhubungan not balok. Kalau keyboard, bisa pakai not angka. Ada juga not balok, tapi tidak terlalu dalam, dipelajari. Kalau di keyboard. Keyboard lebih banyak di main di chord. Gitu. Main di chord. CEG dan segala macam. Nah, gitu. Nah, jadi bagi kita yang yang pengen mengkursuskan anaknya, mohon hati-hati dulu, dilihat dulu apakah benar-benar si anak ada passion di musik atau tidak. Kalau tidak, jangan dipaksa. Apakah dia memang suka di piano atau malah gitar bass atau gitar akustik atau keyboard atau apa, drum. Nah, arahkan aja ke sana. Jangan coba-coba. Kita coba aja dulu piano. Siapa tahu. Nggak ada. Jangan. Itu kasihan. Kasian si anak, kasian si guru. Apalagi kalau ketemu guru yang betul-betul mau mengarahkan si anak ke musik, ke alat musik yang sudah dipilih. Kalau yang memang hanya maaf, ya maaf, hanya memikirkan uangnya aja, itu nggak masalah buat dia. Gitu. Nah, ya. Jadi, silakan kembangkan ke bakat anak-anak dalam dunia musik. Tapi dengan satu syarat, jangan terlalu dipaksa. Biarkan si anak memilih sendiri apa yang dia suka. Dan kalau memang dia suka trompet, ya terimalah trompet. Kalau nggak, ya jangan dipaksa. Oke, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bisa menjadi panduan. Ini saya bicara berdasarkan pengalaman saya. Saya sudah mengajar sejak usia, sejak di kelas, duduk kelas 3 SMP. Sampai sekarang saya masih mengajar di piano, di sosial piano klasik. Oke, salam sehat buat semuanya. God bless. Sampai jumpa di video selanjutnya.